Sebuah ruko di Jember, Jawa Timur, Rabu Malam terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik karena api muncul dari lantai atas bangunan ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Video amatir ini merekam kobaran api yang berada di lantai 3 sebuah rumah dan toko penjual sepeda di Jalan Karimata, Kecamatan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur, Rabu Malam. Kobaran api yang berada di lantai 3 membuat warga panik dan tidak bisa melakukan pemadaman api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dengan dua unit mobil pemadam. Sejumlah warga yang merupakan pemilik rumah toko yang berada di sampingnya sempat panik hingga mengeluarkan perabotannya sebagai antisipasi api pertambah besar dan mencalar. Ruko yang kebakaran itu enggak ada orangnya. Terus kita yang di sebelahnya itu tadi langsung keluar karena diinfoin dari pak parkirnya. Katanya disuruh keluar, di atas ada kebakaran. Jadi kita keluar semua gitu mas. Tapi saat banyak keluar itu ngeliat apinya gede enggak tadi? Udah besar banget mas. Udah besar banget tadi. Makanya barang-barangnya saya semua saya keluarkan semua gitu. Meski belum bisa memastikan sumber api, namun diduga titik api berasal dari arus pendek listrik instalasi ruang yang berada di lantai 3. Dugaan sementara adalah konsulating listrik. Kemudian untuk WM Amadama sendiri mengerahkan berapa armada terbaik? Dua. Dua armada. Satu armada 6.000 liter. Jadi kalau dua, 12.000 liter. Lokasinya terbakar di bangunan ruko ini ada di bangunan lantai berapa? Lantai 3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.